Diduga alami depresi berat, seorang aremania asal Probolinggo tak mau pulang ke rumah. Aremania ini memilih tinggal di Stadion Kanjuruhan, mengenang tiga rekannya yang tewas dalam tragedi maut tersebut. Rusdi, 17 tahun warga desa Kertosuko, kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo ini, terus berjalan mengitari seluruh pintu stadion, utamanya gate 11, 12, dan 13, yang menjadi titik kejadian maut Kanjuruhan. Ia terlihat linglung dan depresi berat pasca tragedi maut itu merenggut nyawa ketiga temannya. Identitas Rusdi diketahui pihak UPT Stadion Kanjuruhan saat mengamankan tas miliknya. Di dalam tas Rusdi ditemukan ijazah sekolah dasar miliknya, yakni RA Sunan Ampel Krucil Probolinggo. Diketahui Rusdi enggan pulang ke rumah sejak minggu setelah kejadian. Selama sebelas hari di stadion, Rusdi selalu berkeliling, berjalan dengan tatapan kosong. Terkadang Rusdi tidur di depan pintu utama stadion dan patung kepala singa tegar. Guna memulihkan kesehatan mental dan psikologis, petugas akan memberikan pendampingan langsung dan berkoordinasi dengan pihak RSJ Lawang. Ini anak dari Probolinggo mas, tapi untuk kepastiannya masih dicek ya. Ini saya mau pakai baju arema dulu, karena anak ini minta-nya kalau nggak pakai baju arema nggak mau diajak. Dinas Kesehatan Pak.